Al-Fatihah Segala karunia yang Allah berikan kepada kita dan kita insya Allah ada di dalamnya Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih berikan kesempatan kepada Allah SWT Bisa menghirup udara yang begitu indah, udara yang membuat kesehatan kita semakin bersemangat untuk beribadah kepada Allah SWT Insya Allah pada kali ini saya akan menjelaskan ada tiga syarat yang dapat mengubah amalan biasa berubah menjadi amalan jihad dian Allah Di dalam hadis Rasulullah SAW Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang keluar melangkahkan kakinya untuk tujuan mencari ilmu maka pahalanya seperti jihad dian Allah Artinya jihad disini adalah insya Allah kita akan mendapatkan tiket syurga yang mana masuk syurganya tanpa dihisap kembali Kita ingin semuanya kan? Tetapi syarat yang pertama adalah amalan biasa akan berubah menjadi pahala jihad dian Allah Itu ada tiga syarat yang dikembangkan oleh para ulama hadis Yang pertama adalah harus sabar yang dapat teruji kesabarannya Kita melakukan segala amal ibadah kalau misalkan kita tidak ada sabar hati-hati Tidak akan pernah menyentuh kepada pahala jadian Allah Karena kenapa? Yang disebut sabar dalam konsep Islam adalah Menerima segala sesuatu dari Allah Halisan secara ikhlas Tanpa ada batasan waktu Itulah konsep sabar yang diberikan oleh Islam kepada kita Kemudian syarat yang kedua Yang dapat mengubah amalan biasa berubah menjadi pahala jadian Allah adalah Tujuannya hanya untuk mencari agama Islam Tidak ada lain dan tidak ada bukan Tujuan kita hanya untuk mencari Islam Menyebarkan Islam Mengembangkan Islam Bahkan menjadikan Islam sebagai rahmatin alamin Tidak ada tujuan yang lain Tidak ada tujuan materi Tidak ada tujuan ingin pujian Tidak ada tujuan ingin jabatan Bahkan hanya untuk tujuan Islam Kemudian yang ketiga Amalan biasa akan berubah menjadi pahala jadian Allah adalah Harus memenuhi yang terakhir adalah Yang paling sulit adalah ikhlas Yang disebutnya ikhlas itu adalah Karena Allah Ta'ala Lillahi Ta'ala Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Banyak orang yang melakukan segala sesuatu Ingin tingbal balik Banyak orang melakukan segala sesuatu Ingin dipuji Banyak orang yang harapkan sesuatu Mendapatkan sesuatu Ingin pamrih dari orang lain Itu yang tidak boleh Karena kenapa? Kita melakukan amal Kita melakukan segala amal ibadah Harusnya kita tujuan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lillah Karena dengan Lillah Kita tidak akan lelah Karena kenapa? Kalau kita gampang melakukan segala sesuatu dengan Lillah Insya Allah Kita ibadah kita tidak akan lelah Dan Insya Allah hati kita gampang akan leleh Dan Insya Allah Kita semangat kita gak gampang lulu Tetapi dengan Lillah Insya Allah Hati yang meleleh Insya Allah kita akan tingkatkan Menjadi kekuatan Yang dapat meningkatkan kita Menjadi pribadi yang beriman Dan Insya Allah Akan menjadi Orang yang bertakwa Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh